Golok yanci pedang pelangi jilid sembilan. Dengan tangan sebelah mengepi tawanan, tangan yang lain memegang pinggiran perahu, hui bengcu berteriak, to aku berdua, cepat bantu aku menyeret tawanan ini ke atas matai atau masih hidup tanya panggoan. Tentu saja masih hidup, cuma ia sudah kutenggelamkan ke sungai hingga banyak minum air, sekarang ia tak sadarkan diri dalam mulutnya terdapat gigi palsu yang berisi racun, apakah kau tahu kembali panggoan bertanya. Jangan khawatir, gigi racunnya telah ku cabut, jangan harap permainan busuk orang yanu ini akan mengelabungi diriku panggoan sangat gembira, ia segera mencengkeram rambut perempuan yanu itu dan menyeretnya ke atas perahu. Hui bengcu melompat ke atas, sambil membesut air yang membasai wajahnya ia berkata, pompa dulu perutnya agar air tertumpah keluar, kemudian baru bertanya kepadanya, hati-hati pada bahu kirinya terdapat luka tusukan pedang, jangan biarkan darah mengalir terlalu banyak. Ada seorang lagi yang kulukai, sayang ia berhasil melarikan diri. Sementara itu panggoan telah memompat keluar air dalam perut perempuan cebol itu, kemudian menghentikan pula cucuran darah pada bahunya. Kali ini ia turun tangan dengan sangat hati-hati, ia takut tawanannya mati lagi sehingga sukar mencari jejak pangguan kun. Kali ini lenghang tidak membantu ataupun membuka suara, dia hanya memandang wajah Hui bengcu dengan termangu, ia rada bingung. Tak lama perempuan itu sudah sadar kembali dari pingsannya, begitu membuka matanya dan menyaksikan keadaan di sekeliling situ, cepat ia menggertak gigi rapat-rapat titik. Apalagi yang kau lakukan ejak pangguan sambil tertawa dingin, gula-gula dalam mulutmu itu tak perlu dicari lagi, sudah terlepas dan dimakan ikan air muka perempuan itu berubah hebat, tiba-tiba ia angkat telapak tangannya untuk menghentam kepala sendiri. Tapi baru sampai di tengah jalan, tangannya sudah keburu dicengkeram oleh pangguan, jangan buru-buru mampus, katanya, nanti saja kalau mau mati, sesudah menjawab pertanyaan kami. Beruntun ia tutup enam jalan darah penting pada badannya, kemudian baru lepas tangan. Setelah seluruh tubuh tak bisa berkutik perempuan cebol itu memejamkan matanya, dua titik air mata meleleh membasahi pipinya. Beginilah tabiat perempuan bangsa Ainu, kata Hui Beng Cu, mereka suka kekerasan dan menolak air halus, kalau tidak diberi sedikit kelihayan, mereka tak akan bicara terus terang, oh, itu sih gampang, kata pangguan. Jari tangannya segera bekerja cepat, menutup empat-lima tempat jalan darah perempuan Ainu itu, akhirnya ia tabok belakang tengkutnya. Seperti terkenal listrik tegangan tinggi tiba-tiba sekujur tubuh perempuan itu gemetar keras, butiran keringat sebesar kacang membasahi jidatnya, kulit wajahnya berkejang, giginya gemertakan, rintihan kesakitan berkumandang tiada hentinya. Mulai sekarang setiap pertanyaanku harus kau jawab dengan sejujurnya, bentak pangguan, kalau tidak, akanku suruh kau rasakan bagaimana nikmatnya beribu semut menerobosi hatimu, ku bikin kau tak sempat bernapas selama tiga hari tiga malam, dengan air mati bercucuran, terpaksa perempuan Ainu itu mengangguk kepala. Pangguan segera membebaskan jalan darahnya yang tertutup, kemudian sambil tertawa dingin katanya, beritahu dulu kepadaku, siapa pemimpin Cimo Aihawiei. Di mana letak markas besarnya perempuan itu menjawab dengan logat yang kaku dan sukar dimengerti. Hei, apa yang kau katakan bentak pangguan? Hui Bengcu tertawa geli, katanya, dia perempuan asing yang kurang fasi berbicara dengan logat kita, dia menjawab tidak tahu. Omong kosong, kau adalah anggota Cimo Aihawiei, masa tidak tahu tentang urusan Cimo Aihawiei teriak pangguan. Kembali perempuan Ainu itu mengoceh dengan kata-kata yang kurang jelas. Terpaksa Hui Bengcu bertindak sebagai juru bahasa, ia bilang benar-benar tidak tahu, sebab orang itu tidak ia kenal, tempat pun tak diketahui, baik, sekalipun tak dapatkah sebutkan nama orang dan tempatnya, tentunya kau tahu bagaimana jalan menuju ke sana perempuan Ainu itu mengangguk kepala berulang kali, ya, ya aku tahu. Kalau begitu, bawalah kami ke sana, perempuan itu berkerut dahi sambil menunjukkan tanda-tanda keberatan. Kenapa? Apakah siksaan yang kau rasakan tadi belum cukup hardik pangguan? Perempuan itu mengucapkan dua-tiga kata. Kali ini pangguan dapat menangkap maksudnya, ia mendengus, HMM, mereka dapat membunuhmu, apakah aku tak bisa membunuhmu pula? Ketahuilah, aku bisa membunuhmu dengan care yang lebih keji, apakah kau ingin mencobanya buru-buru perempuan berbaju hitam itu geleng kepala. Kalau tidak ingin mampus, bawalah kami ke sana. Sekarang aku hendak bertanya satu hal, N.I.O. mendadak ia teringat bahwa Hui Bengcu masih belum mengetahui asal usul Holenghang yang sebenarnya, maka ia ganti perkataan, apakah N.I.O. hujan dari Tiam Pohu yang bernama Pang Wan Kun terjatuh ke tangan Cimo Ai Hwe kembali perempuan itu menjawab dengan logat yang sukar dimengerti. Pang Goan tahu, kalau begini caranya tak mungkin akan didapatkan apa yang diharapkan, Maka ia putuskan untuk mencari dulu markas Cimo Ai Hwe, sebab dengan sendirinya jejak N.I.O. cuwi suami istri akan diketahui bila markas musuh telah diketemukan. Maka katanya kepada Hui Bengcu, dengan perempuan asing ini sebagai penunjuk jalan, lebih baik kita langsung menuju ke markas besar Cimo Ai Hwe, kalau mau membekuk bajingan lebih dulu harus bekuk pemimpinnya, asal sarang mereka sudah kita aduk, otomatis urusan di rumahmu akan beres juga dengan sendirinya, entah bagaimana pendapat Nona Hui Bengcu berpikir sebentar, lalu jawabnya, baiklah, kalau mau pergi harus segera berangkat, daripada rahasia ini bocor dan mereka keburu-kabur, Holeng Hang hanya mengikuti pembicaraan itu dari samping, ia tidak buka suara juga tidak memberi komentar apa-apa. Begitulah, dengan menggusur perempuan Ainu itu berangkatlah mereka bertiga meninggalkan perahu, di kota Tinkeng mereka menyewa sebuah kereta dan dua ekor kuda, sebelum Fajar menyingsing mereka meneruskan perjalanan. Holeng Hang dan Pangguan menunggang kuda, sedang Hui Bengcu dan perempuan baju hitam itu numpang di dalam kereta, atas petunjuk perempuan itu mereka telusuri jalan lama, balik ke kota Siangyang. Di tengah jalan, Pangguan sengaja memperlambat lari kudanya, kepada Holeng Hang bisiknya, Lote, apakah kau masih mencurigai asal lusul budak Si Hui itu? Leng Hang menarik nafas panjang, aku tak dapat mengemukakan alasan apa-apa, tapi bagaimanapun aku tetap merasa di balik soal ini ada sesuatu yang kurang beres. Andai kata dia adalah anggota Cimoai Hwe, kenapa ia membantu kita membekuk seorang tawanan hidup? Aku tidak mengatakan dia adalah musuh, ujar Leng Hang sambil tertawa getir, pokoknya lebih baik kita berhati-hati sepanjang perjalanan, sebab aku mendapat firasat bahwa di tengah jalan nanti mungkin akan terjadi sesuatu, dalam hal apakah yang kau maksudkan segala hal bisa terjadi. Tapi yang paling penting adalah perempuan Ainu itu, kita harus mengawasinya secara khusus, kenapa dengan perempuan itu kalau bukan dia yang akan mencelakai kita, tentu pula Cimoai Hwe akan membinasakannya, Oop Pang Goan seperti memahami akan sesuatu. Ternyata dugaan mereka memang benar, malam itu juga peristiwa tersebut telah terjadi, berangkat dari Tinkeng menuju ke barat, malam itu sampailah mereka di sebuah kota kecil di sebelah utara Teng Ciu, kota kecil ini bernama Kian Yang Gi. Kota ini merupakan persimpangan jalan raya yang menghubungkan Teng Ciu dan Siang Yang, menuju ke arah timur akan sampai di Jihan, ke barat akan sampai Samsia, ke utara bukan saja sampai Siang Hua, malah ada jalan raya menuju ke Kamsiok, sebab itulah suasana di kota kecil ini ramai sekali. Mereka menginap di rumah penginapan Hangan, Pang Goan dan Ho Leng Hang memakai satu kamar, sedang Hwe Beng Cu dan perempuan Ainu itu tinggal di kamar yang lain. Selesai bersantap malam, sebelum tidur, Pang Goan memperingatkan Hwe Beng Cu secara khusus, katanya, jangan terlalu nyanyap tidurmu malam nanti, jangan kau bebaskan pula jalan darah perempuan asing itu, jika ada sesuatu yang mencurigakan, segera panggil kami, jangan khawatir Pang To'ako, sahut Hui Beng Cu sambil tertawa, tanggung tak akan terjadi apa-apa, aku akan mengawasinya sepanjang malam, sekalipun punya sayap jangan harap akan terbang dari hadapanku, sekembalinya ke kamar, Pang Goan kembali berunding dengan Ho Leng Hang, mereka putuskan untuk jaga malam secara bergilir, Ho Leng Hang menjaga setengah malam pertama dan Pang Goan setengah malam berikutnya, setengah malam yang pertama berlangsung tenang tanpa terjadi apapun, ketika giliran Pang Goan menjaga setengah malam berikutnya, kurang lebih dua jam menjelang fajar, Pang Goan mengambil sebuah bangku dan duduk bersilah di tepi jendela sambil mengaktur nafas, diam-diam ia perhatikan gerak-gerak kamar sebelah, satu jam sudah lewat, tapi suasana tetap tenang, ketika fajar menjelang tiba, pada cuaca paling gelap, waktu itu Pang Goan masih duduk bersilah sambil terkantuk-kantuk, mendadak ia mendengar suara aneh di kamar Hui Beng Cu, suara rintihan yang lemah dan lirih, seakan-akan ada seseorang sedang dicekik lehernya hingga ingin berteriak pun tak mampu bersuara, dengan sigap Pang Goan melompat bangun lalu teriaknya dari jendela, Beng Cu. Beng Cu panggilannya yang berulang kali itu tidak memperoleh jawaban apa-apa, malah rintihan tadi mendadak berhenti. Pang Goan tidak membuang waktu lagi, ia hantam daun jendela hingga terpentang lebar, kemudian menyerbu ke dalam ruangan. Ia cepat masuk, waktu keluar pun tak kalah cepatnya, sambil melompat mundur dari ruangan itu serunya dengan cemas, jiplong, cepat bangun, terjadi peristiwa titik. Apalah yang terjadi buru-buru Leng Hang lari keluar dari kamarnya. Sambil menuding ke arah kamar tidur Hui Beng Cu, kata Pang Goan dengan nafas ternyah, entah bagaimana caranya, perempuan asing itu berhasil meloloskan diri, ia sedang mencekik di Beng Cu titik sungguh. Kita harus menolongnya seru Leng Hang dengan terkejut. Tapi Pang Goan segera mengalanginya sambil menggoyang tangan berulang, tidak mungkin, kita kurang leluasa untuk masuk ke sana, kita harus cari akal, kenapa tanya Leng Hang? Dengan wajah merah kata Pang Goan, perempuan asing itu dalam-dalam keadaan telanjang pan-pantatnya kelihatan jelas titik mendengar ucapan tersebut, Leng Hang merasa geli dan dongkol, katanya, Luto Ako, dalam keadaan apakah ini? Kenapa kau urus soal semacam itu sekali melompat ia melewati Pang Goan dan langsung menerjang masuk ke dalam ruangan. Apalah yang dikatakan Pang Goan memang tak salah, perempuan Aenu itu betul-betul dalam keadaan telanjang bulat, waktu itu ia sedang menunggangi tubuh Hui Beng Cu sementara tangannya mencekik leher gadis itu dengan keras-keras. Lepaskan bentak Leng Hang. Perempuan itu benar-benar lepaskan tangannya, cuma bagaikan angin puyuh ia memutar ke arah pemuda tersebut. Seandainya Pang Goan yang menghadapi kejadian ini, jangankan melawan, melihat gayanya yang mengerikan itu saja mungkin sudah kabur terbirik-birit. Sayang dijumpainya kali ini adalah Ho Leng Hang. Ho Leng Hang tidak menganggapnya sebagai manusia, apalagi sebagai seorang perempuan, adegan semacam ini sudah biasa baginya, sedikit pun tidak heran dan terangsang. Ia menganggapnya seperti gumpalan daging atau seekor babi bertina, tanpa pikir tangan kiri menyodok ke depan. Sodokan ini telah bersarang di perut perempuan cebol itu. Aduh karena kesakitan perempuan itu membungkukan badannya, seakan-akan mendadak merasa malu. Sedikit pun tidak terlintas dalam benak Ho Leng Hang rasa kasihan, bagaikan sebilah golok telapak tangan kanannya memacok kuduk perempuan itu dengan keras. Oh perempuan itu mengerang kesakitan dan jatuh berlutut di lantai. Dengan cekatan Leng Hang menjambak rambutnya, menutup jalan darahnya dan membungkus tubuhnya yang telanjang itu dengan selimut, kemudian dilemparkan ke atas pembaringan. Sesudah bertepuk tangan, ia baru mengalihkan sinar matanya ke wajah Hwi Beng Cu. Ketika itu Hwi Beng Cu sudah hampir jatuh semaput, ia sedang mengurut leher sendiri, napasnya tersengal dan tak sekatapun sanggup diucapkan. Bagaimana Jitlong kedengaran pangguan bertanya di luar jendela? Sambil memberi secawan teh pada Hwi Beng Cu agar tenggorokannya basah, jawab Leng Hang, sudah beres, silakan masuk tapi rupanya pangguan belum percaya, dia melongok dari luar jendela. Setelah Leng Hang memasang lampu, dengan hati lega baru ia berani masuk ke dalam. Siapa yang membebaskan jalan darahnya? Tegur Leng Hang kemudian. Aku jawab gadis itu dengan napas ternah. Bukankah kau bilang akan mengawasinya sepanjang malam dan tak akan terjadi apa-apa? Kenapa kau bebaskan jalan darahnya? Aku tertipu oleh siasat perempuan busuk ini. Mula-mula dia bilang mau kencing, maka ku bebaskan jalan darah kakinya, kemudian ia bilang bahwa perempuan Aenu biasa tidur dalam keadaan telanjang, ku pikir bila ia berada dalam keadaan telanjang, tentu dia tak mungkin akan kabur, maka, maka kau bebaskan jalan darah tangannya. Maka lehermu dicekik perempuan itu Hoi Beng Cu tundukkan kepalanya rendah-rendah, katanya dengan menyesal, tidak aku pikir sampai sejauh itu. Akulah yang salah, akulah yang terlalu gegabah, andai kata ia bilang perempuan Aenu kalau tidur tentu memeluk sedilah golok, apakah kau juga akan memberikan golok padanya? Yahweh Beng Cu tak dapat menjawab, hanya tunduk kepala dan bungkam. Pangboan khawatir gadis itu merasa jengah, buru-buru selanya, kejadian yang lewat nyayarlah lalu, untung kita cukup waspada dan tak sampai perempuan itu kabur, lain kali sedikitlah lebih berhati-hati, jitlong, mari kita kembali ke kamar, lenghang tidak berkata apa-apa, ia putar badan dan melangkah keluar. Sambil memandang bayangan punggung orang yang berlalu, kata Hui Beng Cu dengan suara takut, agaknya N.Y.O. To aku sangat marah dan menyalahkan aku, padahal aku sungguh-sungguh teledor, aku tidak sengaja melepaskan dia. Aku mengerti, kata Pangboan sambil tertawa, jitlong juga tidak benar-benar menyalahkan dirimu, tujuannya agar kau jangan tertipu lagi di kemudian hari, sekali tertipu lain kali harus hati-hati. Sudahlah, beristirahatlah, aku pun akan pergi. Ketika kembali ke kamar sebelah, lenghang sedang berbaring sambil menopang tengkuknya dengan tangan, pemuda itu sedang memandang langit-langit dengan termangu, wajahnya tampak amat serius. Tak tahan lagi Pangboan menggerutu, kau juga kelewatan, kenapa tidak memberi muka pada budak keluarga Hui itu? Apa yang kau katakan tadi terlalu berat bagi pendengarannya, luto aku, kau anggap apa yang diucapkan tadi adalah kata-kata yang sejujurnya masa bukan lenghang tertawa dingin, paling sedikit ada satu hal yang tidak ku percayai, dengan ilmu silat Hui Beng Cu, tak mungkin segampang itu ia dapat dibekuk oleh perempuan Ainu itu sekalipun dibekuk, paling sedikit juga akan bersuara, lebih-lebih orang tak perlu mencekik lehernya dalam keadaan telanjang. Jadi maksudmu titik kata Pangboan setelah termenung sejenak. Sedang bermain sandiwara, sandiwara yang sengaja diperlihatkan kepada kita, sekalipun bermain sandiwara, kan tidak perlu bersandiwara dalam keadaan bugil, ya, tapi sandiwara ini hanya khusus dipertunjukkan buatku seorang, aku tidak paham maksudmu, sederhana sekali, mereka tahu aku mencurigai asal usul Hui Beng Cu, maka sengaja dimainkan sandiwara tersebut dengan tujuan untuk melenyapkan rasa curigaku terhadap Hui Beng Cu, agar kelihatan lebih seram dia sungguhkan, mereka atur waktu kau bertugas meronda, tapi takut aku tak sempat ikut menyaksikan, maka mereka putuskan untuk berperan dalam keadaan bugil. Mereka menduga kalau loto aku tak akan tega menyaksikan adegan semacam itu dan akulah yang pasti disuruh masuk, tercapailah tujuan mereka, asal adegan itu ku saksikan sendiri, mereka yakin aku pasti akan percaya asal usul Hui Beng Cu, panggoan manggut-manggut, kalau begitu, kau yakin budak keluarga Hui ini adalah gadungan aku tidak berani mengatakan apakah dia Hui Beng Cu asli atau tidak, aku cuma tahu dia sekomplotan dengan Cimo Ai Hwe, dulu cuma curiga saja, tapi sekarang hakikatnya sudah pasti, panggoan termenung, katanya kemudian, jika dugaanmu benar, itu berarti kepergian kita ke markas besar Cimo Ai Hwe akan terjebak, cuma sebelum mendapat buktinya tak lebih baik kita jangan menuduh orang dengan begitu saja. Persoalan ini kita simpan saja dalam hati dan jangan disiarkan untuk sementara, coba kita lihat dulu bagaimanakah perkembangan selanjutnya, setelah kita tahu kejadian ini adalah suatu jebakan, kenapa kita masih menuruti perintah mereka, tujuan mereka adalah untuk mendapatkan cukiam hapting tin hoat, setelah dapat kita pahami duduknya persoalan, kini merekalah yang berada dalam perhitungan kita, kenapa kita tidak menggunakan siasat untuk melawan siasat lenghang tidak bertanya lebih jauh, sebab ia mengerti pangguan si monyet dua kuda bukanlah orang bodoh, ia pasti sudah mempunyai rencana yang matang untuk menghadapi persoalan ini, ketika melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya. keadaan aman tenteram seperti tak pernah terjadi apa-apa. Cuma setiap kali Hwi Beng Cu bertemu dengan Ho Leng Hong, wajahnya selalu tampak kikuk, seperti malu dan rada takut. Kereta bergerak menuju ke utara menurut petunjuk perempuan cebol ini, selewatnya siang huan, tiba-tiba mereka berbelok ke barat, melewati butengsan terus menuju ke taipasan di daerah siamsai. Tak lama setelah melewati tembok besar, mereka sudah berada di lareng pegunungan, perjalanan tak dapat dilakukan lagi dengan menunggang kereta. Terpaksa pangguan harus meninggalkan kuda dan keretanya, setelah membebaskan jalan darah kaki perempuan pendek itu, berempat mereka mendaki gunung dengan berjalan kaki. Agaknya perempuan itu apal sekali dengan jalanan bukit itu, sepanjang perjalanan ia selalu memilih jalan setapak yang sepi, dalam sehari mereka dapat menempuh 2-30 li jalan gunung yang tak ada manusianya. Holeng Hong jadi curiga, bisiknya kepada pangguan, Luto Ako, tampaknya agak kurang beres, tujuan Cimoai Hwe adalah menguasai dunia persilatan, tak mungkin markas besarnya didirikan di tengah gunung yang jauh dari keramaian, aku tahu, jawab pangguan sambil tertawa, perempuan asing ini sengaja mengajak kita berputar kayun di atas gunung untuk membuang waktu, tujuannya agar perempuan-perempuan busuk itu melakukan persiapan, menurut pendapat Luto Ako, apa yang sedang mereka persiapkan jangan peduli kanker apa yang akan mereka gunakan, pokoknya ingat saja, bila sampai terjadi sesuatu, aku yang menghadapi serangan luar dan kau hadapi musuh dari dalam, Leng Hong mengangguk dan tertawa. Tentu saja ia mengerti apa yang dimaksudkan musuh dari dalam, tanpa terasa ia berjalan menghampiri Hui Beng Cu. Waktu itu Hui Beng Cu sedang membuat api unggun di tepi sebuah batu karang, karena hari mulai gelap dan terpaksa harus menginap di udara terbuka, mereka harus membuat api untuk mengusir ular dan sebangsanya. Perempuan Ainu itu duduk bersilah di depan mulut gua dan memejamkan mata, menundukkan kepala seperti mengantuk. Api unggun baru saja dibuat, Hui Beng Cu sedang mengebaskan lengan bajunya untuk membuyarkan asap tebal. Ho Leng Hong menghampirinya, sambil tertawa ia menyapa, Nona Hui merepotkan dirimu saja, Nona Keluarga Kenaman harus melakukan pekerjaan kasar seperti ini, mengapa kau berkata begitu? Membuat api dan memasak air adalah pekerjaan kaum wanita. Silakan duduk, N.Y.O. To Ako, setelah duduk di tepi api unggun, kembali Leng Hong berkata, Selama di Hiang Inou, apakah kau juga melakukan pekerjaan rumah tangga meskipun tak pernah kulakukan secara resmi, tapi belajar sih pernah, ayahku selalu menaruh perhatian khusus terhadap kepandayan putri, pantas kepandayan Nona membuat api unggun dan memotong kayu bakar sudah berpengalaman, bukan seperti orang yang melakukan untuk pertama kali, tiba-tiba Hui Beng Cu berkerudahi, lalu berkata dengan lirih, N.Y.O. To Ako, ada beberapa persoalan sebetulnya ingin ku bicarakan denganmu, sayang selama ini tak ada kesempatan, cuma setelah ku ucapkan nanti harap kau jangan marah. Ah, masa marah? Bila ada persoalan katakan saja terus terang, jawab Leng Hong sambil tertawa. Aku merasa, sejak kedatanganku di Tian Pohu, agaknya N.Y.O. To Ako tidak menyukai diriku, benar tidak? Hei, kenapa kau mempunyai pikiran seaneh itu Hui Beng Cu tertawa getir, katanya lagi, misalkan saja pada hari pertama aku tiba di Tian Pohu, kau telah mencurigai diriku gadungan, jangan berpikir yang bukan-bukan Nona, matelumlah, terpaksa aku harus hati-hati, sebab belum lama berselang Cimo Ai Hwe baru saja mengacau di Tian Pohu, jadi mau tak mau aku harus waspada, N.Y.O. To Ako, aku tidak berpikir yang bukan-bukan, lebih-lebih tidak menyalahkanmu, aku dapat memakluminya, bahkan N.S.O. pun telah dipalsukan oleh Cimo Ai Hwe sehingga N.Y.O. To Ako tertipu sekian lama, tak heran rasa bencimu terhadap C. Mo Ai Hwe telah merasuk tulang, tapi aku pun sama-sama menderita akibatulah mereka, N.Y.O. To Ako, tak boleh lantaran perbuatan Cimo Ai Hwe, maka seluruh perempuan yang ada di dunia kau benci semua soal ini. Lenghang jadi gelagapan. Hui Beng Cu kembali berkata, N.Y.O. To Ako, kau mencurigaiku sebagai matum-matum dari Cimo Ai Hwe, hal ini adalah urusanmu sendiri dan aku tidak menyalahkanmu, tapi aku harap sebelum ada faktanya jangan kau ambil kesimpulan sendiri, apalagi dalam peristiwa di rumah penginapan Hangan, tidak semestinya kau menuduh aku bersandiwara untuk menipumu, atau paling sedikit kau harus menunggu setibanya di markas besar Cimo Ai Hwe atau setelah tiba di Hiang In Hu dan menyelidiki duduk perkara yang sebenarnya baru menarik kesimpulan-kesimpulan, terus terangku katakan bahwa sikapmu itu sangat menyedihkan hatiku, membuatku penasaran. Makin bicara makin emosi, akhirnya sambil mendekat wajahnya ia menangis terseduh-seduh. Lenghang tidak menyangka semua pembicaraannya dengan panggoan telah didengar olehnya, lebih-lebih tidak menyangka bakal ditegur secara terus terang, untuk sesaat pemuda itu menjadi gelagapan dan tak tahu bagaimana mesti menjawab. Setelah tertegun sekian lama, akhirnya ia berkata, Nona Hui, ucapanmu memang benar, mungkin rasa benciku terhadap Cimo Ai Hwe sudah terlampau mendalam sehingga perasaanku aku lebih besar dan mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman ini, ku harap kau memahami bahwa aku tidak bermaksud jahat, seandainya aku pernah melakukan kesalahan atau menyinggung perasaanmu, ku harap kau bersedia memaafkan, Hui Beng Cu mengjeleng kepala berulang kali, sambil terisak katanya, tidak, nyoto aku, aku tidak bermaksud menyalahkan dirimu. Aku hanya, hanya merasa sangat sedih, aku tak menyangka maksudku mohon bantuan pada Tian Pohu akan berakibat begini. Sudahlah, jangan bersedih hati, apa yang terjadi hanya suatu kesalahpahaman kecil, peristiwa ini tak akan memengaruhi hubungan persahabatan antar Bulim Sen Hu, kita masih tetap sesama saudara sendiri, nanti kalau markas besar Cimo Ai Hwe telah ditemukan dan siapa pemimpinnya berhasil kita ketahui, aku pasti akan menemanimu pergi ke Hiyang Inhu, aku pasti akan membantumu untuk menghadapi komplotan penjahat yang telah menguasai ayahmu itu, sungguh Hui Beng Cu mendungakan kepalanya, nyoto aku, kau benar-benar mau menemaniku pergi ke Linglem. Kau masih bersedia menganggapku sebagai adikmu tentu saja sungguh, kita mempunyai musuh yang sama dan penderitaan yang sama pula, bukankah begitu Hui Beng Cu tertawa, katanya, nyoto aku, kau tidak membohongiku bukan persoalan ini adalah masalah serius, buat apa aku membohongimu Ling Hang ikut tertawa. Kalau begitu legalah hatiku, terus terangku katakan, semenjak bertemu denganmu untuk pertama kalinya, aku telah menyukaimu, aku tak punya kakak atau adik, selanjutnya aku akan menganggapmu sebagai kakakku sendiri, nyoto aku kau bersedia bukan ya, bersedia, Ling Hang segera mengalihkan pembicaraan ke soal lain, sekarang tanyakan kepada perempuan asing itu, kapan kita baru akan sampai di markas besar Cimo Ai Hwe? Sudah kutanyakan kepadanya, bila sepanjang jalan tiada rintangan, besok malam kita akan tiba di tempat tujuan. Apakah kau tidak berusaha mencari kabar tentang keadaan markas besar Cimo Ai Hwe? Sudah kutanyakan, tapi ia tak mau menjawab, ia hanya bilang keadaan di sekitar tempat itu sangat curam dan berbahaya, disitulah berdiri istana Cimo Ai Kiong, sebuah istana yang megah dan mewah, katanya penghuni istana itu seluruhnya adalah perempuan, lagi pula ilmu silat mereka rata-rata sangat tinggi, sambil mendengarkan keterangan itu, Ling Hang mengangguk-angguk seakan-akan mendengarkan secara serius, tapi seperti juga sangat kecewa, gomamnya, kalau begitu, besok kita akan berhasil membongkar rahasia yang menyelimuti Cimo Ai Hwe. Kenapa sampai saat ini keadaan masih tetap tenang-tenang saja betul, aku pun merasa heran, kata Beng Cu, semestinya semakin mendekati sarang Cimo Ai Hwe, semakin banyak gangguan atau pengadangan akan terjadi, Leng Hang tertawa, bisiknya, siapa tahu kalau malam nanti bakal ada gerakan? Kau harus hati-hati, setelah melirik sekejap ke arah perempuan negeri seberang itu, dia lantas bangkit dan meninggalkan api unggun. Perempuan Ainu itu masih duduk bersilat tanpa bergerak, seolah-olah sudah tertidur, ketika Leng Hang berlalu, tiba-tiba ia bangkit dan putar badan masuk ke dalam gua di belakangnya. Tempat itu merupakan sebuah tebing yang menonjol keluar di kaki gunung, di sekeliling sana terdapat enam-tujuh buah gua yang tidak sama dalamnya, sedangkan yang cetek hanya muat satu badan, di depan sana ada sebuah sungai, pemandangan indah, suatu tempat berkemah yang baik. Setelah kenyang mengisi perut, keempat orang itu masing-masing lantas mencari sebuah gua untuk beristirahat. Agar lebih leluasa mengontrol perempuan Ainu itu, Hui Beng Cu mencari sebuah gua yang agak dalam dan tinggal bersamanya, ia menyuruh perempuan itu tidur di dalam gua, sementara ia sendiri di mulut gua. Pang Goan dan Leng Hang berjaga secara bergilir, mereka mendiami dua buah gua yang agak cetek di kiri kanannya. Api unggun terletak persis di muka gua yang ditempati Hui Beng Cu, seandainya ada orang mendekati tebing tersebut, kebanyakan mereka akan memperhatikan gua di bagian tengah daripada kedua gua yang terletak di sisinya. Secara kebetulan sekali, baru saja mereka beristirahat, tiba-tiba kedengaran suara langkah kaki manusia ramai. Pang Goan paling dulu mendengar suara langkah manusia itu, tapi ia hanya membetulkan letak senjatanya tanpa bergerak dari tempatnya. Leng Hang coba melongok dan melirik sekejap ke arah gua sebelah tengah, ia tidak tampak Hui Beng Cu, mungkin gadis itu pun mendengar suara tersebut dan mengundurkan diri ke dalam gua. Maka Leng Hang pun dalam saja. Yang datang berjumlah empat orang, seorang pendekta dan tiga orang preman, pakaian mereka compang camping, kepala tertunduk rendah dengan langkah sempoyongan, agaknya mereka sama terluka. Leng Hang duduk di dalam gua dan tak sempat melihat jelas raut wajah keempat orang itu, tapi ia merasa di antara keempat orang itu paling sedikit ada seorang yang sudah dikenalinya. Orang pertama adalah seorang huasyo berusia lima puluhan, jubahnya terkoyak-koyak dan berpelepotan darah, di belakangnya mengikut tiga orang laki-laki preman setengah umur, tubuh mereka pun babak belur. Dengan terhoyung-hoyung keempat orang itu mendekati api unggun, rupanya mereka sudah kehabisan tenaga, mendadak mereka roboh terkapar di tanah dan tidak berkutik lagi. Tergetar perasaan Leng Hang, baru saja dia hendak berdiri titik. Tunggu sebentar serup pangguan dengan suara tertahan, kendalikan emosimu, keempat orang itu sudah tewas, jangan pedulikan mereka hati-hati dengan musuh tangguh yang bersembunyi di tempat gelap terpaksa Leng Hang tarik napas panjang dan menekan gejolak emosinya. Tapi setelah ditunggu sekian lama, belum kedengaran juga suara yang lain, bahkan tidak nampak sesosok bayangan pun yang muncul di situ. Sementara itu keempat sosok mayat tadi terkapar di dekat api unggun, jelas mereka sudah putus nyawa karena tubuh kaku dan tak berkutik lagi. Lutoako, kau lihat benda di atas dada mereka, disik Ho Leng Hang dengan suara parau. Sudah. Jangan bergerak dulu, biarku periksa daerah sekeliling tempat ini begitu selesai berkata, bagaikan seekor monyet, dengan gesit pangguan melayang keluar gua. Tidak lama kemudian ia muncul kembali dengan wajah serius, sambil menggapai katanya, keluarlah Beng Cu. Tutup dulu jalan darah perempuan asing itu, jangan sampai dia sempat melarikan diri. Leng Hang dan Beng Cu sama muncul dari gua, setelah memeriksa keempat sosok mayat di tepi api unggun itu, perasaan semua orang sama tertekan. Sebelum tiba di dekat api unggun jelas keempat orang itu, seorang pendepta dan tiga orang preman telah terluka parah, bahkan kedatangan mereka ke sana menjelang ajalnya pun bukan atas keinginan mereka sendiri. Sebab tangan mereka berempat sama diikat oleh seutas tali panjang, lagi pula dada masing-masing tergantung sebuah lencana kayu yang berukirkan sebuah huruf besar berwarna merah darah. Dibaca menurut-turutannya dari pendepta itu, maka tersusunlah empat kata yang berbunyi, Jip, Kok, Tia dan Si yang artinya, barang siapa masuk ke dalam lembah, mati meskipun sekujur badan keempat orang itu penuh dengan luka, tapi luka yang mengakibatkan kematian mereka adalah sama, yakni dada kiri ditembus ujung golok hingga tembus ke hulu hati, sekalipun malaikat dewata juga tak bisa menyelamatkan jiwa mereka. Tusukan menembus hati itu bukan saja dilakukan dengan sangat jitu, besar kecilnya luka dan dalam cetaknya luka ternyata persis sama satu dengan lainnya. Pangguan geleng kepala berulang kali dan berkata, sungguh ilmu golok yang amat keji betul lenghang menanggapi, kesempurnaan ilmu golok pembunuh itu tampaknya tidak berada di bawah ilmu golok tian pohu maupun hiang ingau, jitlong, kenalkah kau pada keempat orang ini tanya pangguan kemudian. Aku hanya kenal lelaki nomor dua yang mengenakan baju hijau itu, sedang seng pendeta ini kemungkinan besar adalah hwasyo dari siau lim si, oh ya? Lantas siapakah laki-laki itu tian pektat tian si telinga panjang ulang pangguan dengan air muka berubah hebat. Memang dia inilah orangnya, bukankah Loto Ako pernah bilang secara tiba-tiba dia diajak temannya meninggalkan rumah dan menuju ke lanhang? Bisa jadi kedua orang ini adalah sahabatnya yang mengajaknya pergi, kemungkinan besar kepergian mereka ke lanhang adalah untuk mengunjungi siau lim si cuma, kenapa mereka bisa mati di sini kalau begitu? Kecurigaanmu padanya sebagai matum-matu cimoai hwe jelas keliru besar, kata pangguan dengan kening berkerut. Baik dalam tindak tanduknya maupun dalam pembicaraannya, tian pektat merupakan seorang yang patut dicurigai, maka menurut dugaanku jika ia bukan mata-mata cimoai hwe, jelas dia orang suruhan dari kelompok organisasi misterius lainnya, kalau tidak, tak mungkin tanpa sebab-musabab ia mendatangi pegunungan Tai Pasan ini, lantas siapa pula kelompok manusia yang misterius itu tentang ini tak berani ku katakan secara gegabah, cuma selalu ku rasakan sejak tercurinya yang cipotu seakan-akan terdapat sekelompok manusia yang diam-diam memusuhi pihak cimoai hwe, mungkin saja mereka pun mengincar golok mestika tersebut, dan mungkin juga mempunyai tujuan tertentu, tapi kawankah atau musuh kan? Sukar untuk dikatakan dengan begitu saja, sayang Tian Pektat telah mati, kalau tidak, mungkin dari mulutnya akan diperoleh sedikit titik terang, pangguan termenung sebentar, lalu berkata, kalau demikian, suasananya makin lama berkembang makin kacau, kecuali cimoai hwe, siapa lagi yang berhasrat mendapatkan golok mestika yang cipotu loto aku, masih ingatkah kau yang cipotu telah dirampas oleh seorang berkerudung yang tinggi besar? Hakikatnya Sam Kongcu dari cimoai hwe tidak berhasil mendapatkan golok mestika tersebut, tergerak juga hati pangguan, katanya, benar, waktu itu aku mengira pihak cimoai hwe berbohong, bila kita bayangkan kembali sekarang rasanya memang ada beberapa bagian yang bisa dipercaya titik sementara mereka membicarakan kejadian yang berlangsung di Tian Pohu tempoh hari, hwe bengcu menjadi tidak sabar, selanya, hei, apa yang kalian bicarakan? sepatah kata pun tidak kupahami, sekarang lebih baik kita rundingkan dulu apa yang mesti dilakukan dengan keempat sosok mayat ini, gali saja sebuah liang dan kita kubur mereka, usul pangguan, tidak, tak boleh dikubur mendadak seseorang menganggapi, bersamaan itu dari atas tebing melayang turun sesosok manusia, baik pangguan maupun holeng hong, kedua-duanya tidak menyangka di atas tebing telah bersembunyi seseorang, serentak mereka lolos golok dan pedang, jangan menggerakkan senjata, kembali orang itu berkata, kedatanganku orang tua ini hanya bermaksud menasihati kalian saja, mau turut atau tidak terserah kepada kalian sendiri, dan tak perlu bersetegang macam begini, orang yang mengaku sebagai orang tua itu memang telah lanjut usia, wajahnya penuh keriput, rambut dan jenggotnya telah memutih, badannya agak membungkuk, meskipun belum mencapai 90, paling sedikit juga melampaui 80. Meski begitu, tongkat baja sebesar telur itik yang berada dalam genggamannya itu memiliki bobot yang hampir sebanding dengan usianya, kalau tidak mencapai 90 kati, 80 pasti ada. Dengan usianya yang tua namun sanggup membawa tongkat seberat itu, dari sini saja dapat diketahui bahwa orang tua ini memang bukan orang sembarangan. Panggoan bukan orang bodoh, golok dan pedangnya tidak digunakan untuk menyerang, tapi disilangkan untuk melindungi badan, lalu tegurnya dengan suara berat, siapa kau aku adalah orang di luar garis, bila kalian suka panggil saja aku orang di luar garis, kalau begitu, kau tak ada hubungan apa-apa dengan cimoai hw eselaholemhong. Kakek itu tertawa, dengan sebutan orang di luar garis, berarti aku tak ada hubungan apa-apa dengan pihak manapun, lantas dengan maksud apa kau bersembunyi di puncak tebing itu tegur panggoan. Panglote, jangan berkata begitu ujar kakek itu sambil menarik senyumnya, tebing ini bukan milik Sian Suihou, kalian boleh datang kemari kenapa aku tak boleh datang? Lagipula aku datang lebih awal daripada kalian, semenjak tadi aku sudah berdiam di atas tebing itu, adalah kalian yang tidak melihat jejaku, masa kini menyalahkan aku si kakek mengintip kalian, kalau begitu, anggap saja ketajaman pendengaran kamilah yang kurang titik kata lenghang kemudian, tapi, bolehkah ku tahu mengapa kau melarang kami mengubur mayat-mayat ini untuk mengetahui alasannya? Maka lebih dulu ingin ku tanya, jauh-jauh kalian datang ke tempat sepi semacam ini, sesungguhnya apa tujuan kalian? Kami sedang mencari suatu tempat apakah alamat markas besar cimoai hw yang sedang kalian cari? Benar aku ingin bertanya lagi, tahukah kalian siapakah yang membunuh keempat orang ini? Tentu saja orang. Orang cimoai hw mengapa pihak cimoai hw membunuh mereka? Jelas sekali, mereka sengaja pamerkan kekuatan agar kami tak berani melanjutkan perjalanan, apakah kau kira markas besar cimoai hw terletak di atas bukit di sebelah depan sana? Tanya kakek itu lagi. Betul, jawab lenghang. Ditatapnya pemuda itu dengan tersenyum, lalu kata si kakek, tak kunyana, kau benar-benar pintar tak berani ku terima pujianmu. Titik lenghang memberi hormat. Tiba-tiba kakek itu menarik muka sambil meludah ke tanah, pintar rejeknya, Cis! Pintar kentut, Hei, anak muda, kau anggap dirimu sangat pintar? Padahal gobloknya melebih kebau, lenghang melenggong, orang tua, kau titik HMM, aku sudah cukup sungkan padamu. Coba kalau tidak sungkan, ingin sekali ku hadiahi beberapa tempelengan untukmu. Apakah tidak kau bayangkan, setelah Cimo IHWE dapat masuk keluar dengan senaknya sendiri di buling SEMHU bagaikan di rumah sendiri, apakah mereka mau mendirikan markas besarnya di tengah bukit liar semacam ini sekalipun sedang didamperat, namun lenghang cuma diam saja, sebab ia merasa perkataan itu memang benar. Terdengar kakek itu berkata lebih jauh, lagi pula, seandainya mereka tak ingin kedatangan kalian, banyak kesempatan bagi mereka untuk turun tangan di sepanjang jalan, kenapa harus pamer kekuatan pada saat seperti ini? Jikalau keempat orang itu pun bisa mereka bunuh, mengapa mereka tidak dapat membunuh kalian pula? Apa gunanya membuka celana untuk kentut, melakukan tindakan berlebihan? Memangnya kalian bertiga lebih hebat daripada mereka berempat. Jadi maksud orang tua, kedatangan kami memang telah diatur oleh Cimo IHWE secara diam-diam. Kalau tidak, apakah kalian bisa sampai di sini dengan lancar? Kalau begitu, mereka sengaja mengatur jebakan agar kami masuk perangkap tersungging juga senyuman pada wajah kakek itu. Oh, rupanya kau memang tidak terlalu goblok, akhirnya keluar juga sepatah kata cerdik, lalu, siapakah yang membunuh keempat orang itu? Jebakan apakah yang mereka siapkan di atas bukit tanya lenghang lagi. Kakek itu menggeleng kepala berulang kali, baru saja aku katakan kau pintar, kenapa menjadi bodoh lagi? Terus terang ku beritahukan padamu, inilah siasat syuh suset jin, pinjam bolok membunuh orang, dari Cimo IHWE, mengerti aku belum mengerti sialan, terpaksa harus ku terangkan lebih terperinci padamu, keluh kakek itu sambil menghela nafas, ketahuilah, pihak Cimo IHWE sengaja mengirim anak domba ke mulut harimau, kalian dipancing ke sebuah lembah yang mengerikan, meskipun tempat itu tiada jebakan yang berbahaya, tapi hanya bisa datang dan jangan harap akan keluar lagi, sebab barang siapa telah masuk ke dalam lembah itu, selamanya tak mungkin keluar lagi dalam keadaan hidup, ketik apakah kau maksudkan lembah mi kok tiba-tiba airmu kakek itu berubah, sudah terlalu jelas keteranganku tadi, apapun nama tempat itu. Pokoknya lebih baik jangan didatangi, aku hanya orang di luar garis, sampai di sini saja apa yang bisa kukatakan, mau percaya atau tidak terserah kepada kalian sendiri, dia lantas mengangkat tongkatnya dan siap meninggalkan tempat itu. Tunggu sebentar serup panggoan tiba-tiba sambil mengadang jalan perginya. Sambil tertawa dingin kakek itu menghentikan langkahnya, Panglote, apakah masih ada urusan lain? Aku ingin tanya satu hal, sebagai orang di luar garis, kenapa begitu banyak persoalan tentang cimoai hwe yang kau ketahui? Dari mana pula kau tahu bahwa setiap orang yang masuk ke lembah mi kok tiada harapan lagi untuk keluar dalam keadaan hidup panglote, kata kakek itu sambil menarik napas panjang, aku bermaksud baik, jangan kau anggap aku bermaksud jahat, kalau betul bermaksud baik, kenapa tidak berani sebutkan namamu apa gunanya memaksa orang melakukan hal yang tidak diinginkannya kata kakek itu lagi sambil tertawa. Oleh karena kau orang di luar garis yang terlalu banyak mencampuri urusan ini, jika aku tak bersedia menyebutkan namaku terpaksa akanku selidiki asal-usulnya dari ilmu silatmu hahaha kau hendak bertarung denganku seru si kakek sambil tertawa terbahak-bahak. Betul, silakan dengan golok di tangan kiri dan pedang di tangan kanan, panggoan segera menunjukkan gaya pembukaan ilmu cukiam hapting tin. Ho Leng Hang khawatir mereka benar-benar berkelahi, segera teriaknya, pangto aku, bolahkah aku mengajukan beberapa pertanyaan di dulu kepada orang tua ini? Baik, tanyalah lebih dulu Leng Hang memberi hormat kepada kakek itu, lalu katanya, aku percaya kau orang tua benar-benar bermaksud baik, tapi ucapanmu baru sampai di tengah jalan, kenapa lantas buru-buru mau pergi apa yang bisa kukatakan telah kutarakan, urusan apa yang kau maksudkan cuma setengah jalan tadi kami hendak mengubur ke empat sosok jenazah ini, tapi dialangi olahmu, sampai sekarang belum kau jelaskan kepada kami kenapa jenazah mereka tak boleh dikubur, Oh, rupanya persoalan ini yang kau tanyakan, kata si kakek sambil tertawa, Baiklah, akan kuterangkan padamu, keempat sosok mayat dan lencana kayu di tubuh mayat tersebut merupakan sebagian dari siasat siok tu set jin dari Cimo Aihwe. Jika kalian mau menurut anjuranku, maka cepatlah bakar mayat itu dengan api, kemudian tinggalkan tahi pasan, kalau tidak, maka tak lama bakal ada bencana besar yang akan menimpal kalian. Kenapa mayat-mayat itu mesti dibakar dengan api? titik tanya lenghang dengan tercengang. Ah, terlalu banyak yang kau tanya tukas kakek itu marah, tongkatnya segera diketukan ke tanah dan tubuhnya melayang pergi meninggalkan tempat itu. Jangan pergi dulu. Sambut seranganku ini, bentak panggoan. Tampak cahaya tajam berkilau, golok di tangan kiri dan pedang di tangan kanannya segera menyerang bersama. Waktu itu kedua kaki si kakek sudah meninggalkan permukaan tanah, tiba-tiba ia tertawa dingin, jurus serangan bagus bayangan tongkat berkelebat membelah angkasa, di antara getaran ujung tongkat terciptalah selapis cahaya hitam. Ketika serangan golok dan pedang panggoan membentur cahaya hitam tersebut titik. Terang golok dan pedang terpental kembali. Untung panggoan tidak menggunakan segenap tenaganya dalam serangan tersebut, ia tergetar mundur dua langkah dengan sempoyongan, tangannya terasa panas dan sakit, hampir saja senjatanya terlepas dari genggaman. Kakek itu sama sekali tidak menghentikan gerak tubuhnya, sekali berjumpalitan ia sudah melayang ke atas tebing dan lenyap di balik batu itu. Toako terluka tidak tanya lenghang cepat. Panggoan menggeleng kepala dengan wajah terkejut katanya, betapa sempurnanya tenaga dalam kakek itu, hidup sampai setua ini baru sekali ini aku benar-benar menjumpai seorang jago tangguh, sudah toako tahu asal-usulnya kembali panggoan menggeleng, tidak berhasil ku ketahui, tenaga dalam orang ini jauh di atasku, belum pernah ku dengar dalam dunia persilatan terdapat seorang jago setangguh ini, padahal panggoan adalah seorang tinggi hati dan tak pernah tunduk kepada orang lain, tapi sekarang ia mengucapkan kata-kata semacam itu, dapat diketahui bahwa perasaannya betul-betul tergetar keras. Untung ia menyebut dirinya sebagai orang di luar garis, jadi tidak bermusuhan dengan kita, kalau tidak, sungguh seorang musuh tangguh, Hwi Beng Cu yang membungkam terus sejak tadi tiba-tiba berkata sambil tertawa, menurut pendapatku, usianya sudah terlalu lanjut, senjatanya juga kelewat berat, andai kata benar-benar terjadi pertarungan, belum tentu dia bisa menandingi kelihayan pangto aku, kau tak perlu bantu menutupi maluku, kata panggoan sambil tertawa getir, di atas langit masih ada langit, di atas manusia pintar masih ada yang lebih pintar, dunia perselatan penuh dengan orang kosen yang tak terhitung banyaknya, tenaga dalam tak dapat menandingi bukanlah sesuatu yang memalukan. Tak berani mengaku kalah barulah suatu kejadian yang memalukan, merah wajah Hwi Beng Cu karena jengah, katanya sambil tertawa, maksudku jurus pedang pangto aku belum tentu kalah dengannya, misalnya saja kalau ia tidak cepat-cepat pergi, bila pangto aku telah mengembangkan ilmu Tukiam Hap Ring Tin, siapa yang bakal menang atau kalah masih sukar diramalkan, sekarang tak usah membicarakan soal semacam itu, kata Leng Hong, yang mesti kita rundingkan sekarang adalah apakah kita harus mengikuti anjurannya atau tidak panggoan berkerut kening, untuk sesaat ia tak berkata apa-apa. Aku pikir anjurannya tak perlu digubris, kata Beng Cu, bahkan siapakah dia saja tidak kita ketahui, dengan dasar apa kita harus menuruti perkataannya, tapi, apa yang dikatakannya ada benarnya juga, andai kata hal ini benar-benar merupakan rencana busuk Cimo Ai Hwi, mau tak mau kita harus waspada dan menjegahnya, bagaimanapun besok kita akan tiba di tempat tujuan, sampai waktunya bukankah semua persoalan akan tersingkap dengan sendirinya? Jangan lantaran cuma sepatah katanya lantas melepaskan semua usaha kita yang telah kita capai dengan susah payah, Leng Hong berpikir sejenak, kemudian berpaling, bagaimana pendapatmu, Loto Akop Panggoan menarik napas panjang, ku kira ucapan kakek itu tak mungkin tanpa alasan, mungkin saja ia bermaksud baik, cuma kita tak boleh melepaskan usaha kita sampai setengah jalan saja, benar Beng Cu menyambung, asal kita lebih berhati-hati, sekalipun di depan sana ada mara bahaya juga tak perlu takut, Panggoan tidak menanggapinya, katanya, menurut perkataan orang tua itu, kemungkinan besar lembah tersebut adalah mikot seperti apa yang tersiar dalam dunia perselatan selama ini, andai kata betul, sekalipun harus menyerempet bahaya tetap akan kita datangi tempat itu, sedang mengenai keempat sosok mayat ini, ku pikir memang ada baiknya dibakar saja seperti usulnya tadi, tiba-tiba Leng Hong tertawa, katanya, si Yau Te telah mendapatkan suatu akal bagus, entah to aku menyetujui atau tidak coba katakan, ku kira ucapan kakek itu dapat dipercaya, cuma keterangannya tidak terperinci sehingga bikin orang bingung, bagaimana kalau kita lakukan percobaan-percobaan bagaimana ia sarankan agar mayat ini dibakar, dikatakan pula keempat sosok mayat dan lengcana kayu ini merupakan sebagian dari siasat Syoh Tsu Set Jin, pinjam golok membunuh orang, dari Cimoai Hwe, aku rasa di balik ucapan tersebut tentu ada sebab-sebabnya, maka menurut pendapatku untuk sementara waktu kita jangan melanjutkan perjalanan dulu, mayat-mayat ini pun tak usah kita bakar, biarkan saja mayat dan lengcana kayu berada di tempat semula, kemudian kita sembunyi dan menunggu satu hari, coba kita lihat peristiwa apa yang akan terjadi bagus sekali sorak di bengcu, aku sangat setuju dengan percobaan ini, toh terlambat satu dua hari juga tidak apa-apa, pangguan termenung sejenak sebelum menjawab, mungkin juga bencana yang dimaksudkan tak akan terjadi di sini, kalau begitu, bukankah kita akan menunggu dengan sia-sia di sini meski demikian, hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi rencana kita semula, selewatnya besok kita masih bisa membakar mayat, mayat ini dan melanjutkan perjalanan, apa artinya tertunda sehari baiklah, kata pangguan kemudian sambil mengangguk, kita coba saja kalau begitu, aku akan coba mencari apakah di sekitar sini ada tempat persembunyian yang baik, kata bengcu cepat, tak usah dicari lagi, bukanlah di atas sana merupakan tempat persembunyian yang baik, kata lenghang sambil menuding tonjolan tebing sebelah atas, tiga orang itu segera melompat ke puncak tebing itu, betul juga, mereka temukan sebuah gua di sana, mulut gua ciut, dan pendek, tapi perut gua itu lebar dan dalam sekali, pada ujung lain terdapat jalan tembus dan melingkar sampai sejauh puluhan tombak lebih, gua itu benar-benar aman dan rahasia letaknya, tak aneh kakek yang menyebut dirinya, orang luar garis itu begitu mencapai puncak tebing ini lantas lenyap, hui bengcu membawa juga perempuan Ainu itu ke atas tebing dan meletakkannya di dalam gua, sementara api unggun dan mayat dibiarkan tetap berada di tempat semula, setelah segala sesuatunya selesai diatur, ketiga orang itu lantas bertiarap di depan gua sambil menantikan perubahan selanjutnya, malam itu lewat dengan aman tenteram, tiada peristiwa apapun yang terjadi, tak lama setelah Fajar meningsing, ketiga orang itu mulai merasa letih, secara bergilir kita mesti beristirahat dulu, kata Pang Goan, kita harus simpan tenaga, sebab kita akan menunggu sehari semalam lagi, hui bengcu tampak menguap, katanya sambil tertawa, aku memang merasa lelah, baiklah aku tidur sebentar lebih dulu, bila ada apa-apa panggillah aku, mumpung sekarang hari baru terang, bebaskan dulu jalan darah perempuan asing itu agar membuang hajat di belakang gua sana, sebab jalan darah yang terlalu lama ditutup bisa mengakibatkan beku peredaran darahnya, bengcu mengiakan dan berbangkit, tapi tiba-tiba matanya terbelalak lebar, sambil menuding ke bawah tebing sana katanya, coba lihat, mayat itu, mengapa dengan mayat-mayat itu tanpa terasa panggoan dan lenghang tanya bersama, waktu itu api unggun telah padam, tapi keempat sosok mayat itu masih tergeletak di tepi api unggun, sama sekali tiada suatu yang aneh, dengan suara kaget hui bengcu berkata lebih jauh, ke titik kemana larinya lencana kayu pada mayat itu, kekenapa bisa lenyap semua panggoan dan lenghang cepat-cepat mengalihkan pandangannya ke bawah, segera merekap pun terperanjat, betul juga, keempat buah lengcana kayu di tubuh mayat itu betul-betul telah lenyap tak berbekas, luto aku, lindungi aku dari atas, payas aku turun ke bawah untuk melakukan pemeriksaan kata lenghang dengan suara tertahan, jangan semelarangan bergerak, cegah panggoan cemas, kejadian ini sangat mencurigakan, mungkin sekali inilah yang dimaksudkan si kakek sebagai rencana busuk itu semalam jelas benda-benda itu masih ada, kata bengcu, semalam suntuk kita pun tak pernah memejamkan mata, mengapa lencana-lencana kayu itu bisa lenyap dengan sendirinya, kenyataannya memang demikian, semalam suntuk mereka bertiga mengawasi terus sekitar tempat itu, tiada embusan angin rumput tentu takkan bergoyang, kenapa keempat buah lencana kayu itu bisa lenyap secara tiba-tiba untuk sesaat mereka bertiga hanya saling pandang dengan tercengang, masa ada setan di sini kumam hwi bengcu, kalian turun saja ke bawah melakukan pemeriksaan, aku akan melindungi kalian dari sini, tentu saja ho lenghang dan panggoan tidak percaya setan, namun mereka pun tak bisa memecahkan teka teki di sekitar lenyaplah keempat lencana kayu itu, saking ingin tahunya, serem tak mereka melayang turun ke bawah, setelah mendekati tumpukan api unggun itu, panggoan berdua jadi tertegun, empat sosok mayat itu masih tetap seperti semula, cuma lencana kayu dan tali temali yang meringkus tubuh telah lenyap tak berbekas, di bawah bekas tali dan lencana kayu itu ditemukan bubuk kayu yang amat tipis, abu itu sedang menyebar kemana-mana terambus angin, ini menunjukkan bahwa lencana kayu itu bukan terbuat dari kayu, tali juga bukan buatan bahan rami, melainkan terbuat dari sejenis bahan khusus yang secara otomatis akan lenyap dengan sendirinya setelah diembus angin semalam suntuk, tapi terbuat dari bahan apakah itu? siapapun tak tahu, mengapa diatur siasat seperti ini? sungguh memusingkan kepala orang, tapi lenyapnya tali dan lencana kayu itu memang fakta, tiba-tiba Ho Leng Hang mendesis, ah, mengertilah aku sekarang kau mengerti apa tak heran itu melarang kita mengubur jenazah ini, rupanya inilah siasat syuh tu sacin dari Cimoai HWE, siasat pinjam golok membunuh orang bagaimana maksudmu bayangkan saja, andai kata pihak penghuni lembah sedang mengadakan pencarian terhadap keempat orang ini, dan semalam kita mengubur jenazah mereka, bila hal ini sampai diketahui mereka, bagaimanakah penjelasan kita terhadap peristiwa itu orang-orang itu bukan mati di tangan kita, tentu saja kita menceritakan hal yang sesungguhnya, dengan demikian, pihak lawat pasti akan menggali kubur untuk memeriksa mayat-mayat tersebut, dengan bukti di depan mata, maka keterangan kita yang jujur akan berubah menjadi kata-kata bohong, siapa yang percaya orang-orang ini bukan mati di tangan kita pangguan menarik napas dingin, gumamnya, benar juga, tatkala mana kita benar-benar tak akan mampu menyangkal, sungguh siasat mereka ini titik belum habis ya berkata, tiba-tiba dari atas tebing terdengar jeritan kaget, Pang To Ako, M.I.O. To Ako, lekas kemari serentak pangguan dan Ho Leng Hang melompat ke atas tebing, tapi Hui Beng Cu yang berada di dalam gua kini tidak nampak lagi, selaka, perempuan asing itu berhasil kabur, seru Leng Hang dengan gemas. Buru-buru mereka mengejar ke dalam gua, ketika menyusul sampai di ujung gua sana mereka melihat Hui Beng Cu sedang berdiri termanggu di depan gua sambil memegang golok yang memancarkan sinar kemiau. Di mana orangnya bentak Leng Hang? Aku-aku tidak tahu titik orang itu kan berada dalam gua, mengapa kau tidak tahu aku betul-betul tidak tahu, jawab Beng Cu dengan wajah merah padam, ketika aku berdiri di atas tebing sambil mengawasi sekeliling tempat ini, ku dengar di dalam gua seperti ada langkah manusia, waktu aku memburu kemari, perempuan asing itu sudah lenyap, tapi di sini aku menemukan sebilah golok, pangguan menerima golok itu, mendadak dengan air muka berubah teriaknya tertahan, hah, golok mestika yang cipotu tak salah lagi, sarung golok terbuat dari kulit tular, gagang pelindung terbuat dari emas, dan empat huruf mutiara tertata pada gagangnya, memang itulah golok mestika yang cipotu. Terima kasih telah menonton!